Intro Hai 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 selamat datang di youtube channel aku Video aku kali ini memreview tentang Masker Emina yang grape shade olive Nah Emina ini guys memiliki dua varian masker Yang pertama ini masker yang aku mau review itu Dan satu lagi masker yang green tea latte Berhubung aku punya yang ini Jadi aku nge-reviewnya yang ini aja ya guys ya Untuk masker ini termasuk masker yang peel mesh Atau masker yang di klentei, diglodoki Yang kayak sisi ular gitu guys ya Nah kalau kalian penasaran gimana sih cara pakainya Atau apa saja sih kandungan di dalam masker ini Yuk tonton terus video aku sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku Nah aku beli masker ini di Shopee guys Sekitar 5-4 hari yang lalu Dengan harga Rp 33.000 Nah untuk packagingnya itu guys Lucu banget gak sih Lucu Hmm lucu banget guys Dan ini isinya itu 60 ml Kandungannya itu ada ekstrak anggur dan Minyak zaitun Sehingga dapat melembabkan kulit wajah kita Untuk cara pemakaiannya itu ya guys Ya langsung diratakan di wajah kita Selama 15-20 menit Setelah itu dikelupas Diklodoki Dikelantei guys Gitu Setelah itu dibilas menggunakan air hangat Nah oh iya guys sebelumnya kulit aku itu kan berminyak Berminyak guys Jadi kalau kalian pengen tau Gimana review aku Tonton terus sampai habis ya guys ya Setelah ini aku akan menunjukkan Seperti apa sih Sekarang aja ya guys ya Jadi kayak gini guys Di dalamnya itu seperti ini Tuh Hmm Baunya 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 Enak banget guys Seperti ini Tuh Seperti aku Kayak pasta gigi Pasta giginya anak kecil yang rasa anggur Hmm Gitu guys Nah ini kan wajah aku Udah aku bersihkan Setelah ini aku mau coba masker ini Di wajah aku ya guys ya Seperti apa Setelah itu aku mau Kasih tau review aku Gimana sih reaksinya masker ini Untuk kulit berminyak Seperti aku Sekarang waktunya Aku mau nyobain masker ini guys Sebelumnya aku mau lipat ke lorong aku Seperti biasa gini guys Langsung saja pake tangan guys Karena aku gak suka pake kuas Karena tekstur dari masker ini Seperti pasta gitu guys Gak cocok menurut aku kalo pake kuas Pasang aja yang tebel guys Pasang 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 Tadi pas nyobain di tangan itu bener Baunya gak semenyangat ini Setelah di aplikasikan di wajah itu baunya Menyangat guys Mengganggu banget Menurutku Bapak 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 Aku gak rasanya tuh Bapak di mata guys Sekarang menurutku Bapak Bapak Ayo 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 Udah guys Udah cukup Cukup sampai disini maskernya Ayo 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 Tinggal dulu ya guys ya Dadaa Bye Nanti aku kembali lagi Nah ini dia guys Masker aku udah kering Sekarang waktunya bumbang lepas ke aku nah kalau manunya itu dari bawah agar gampang gitu guys wah ini belum belum kering guys yang sebelah pipi belum kering guys waduh nah ini udah selesai guys setelah ini aku mau bilas wajah aku menggunakan air setelah itu aku mau mereview tentang masker ini bagaimana sih masker ini kalau dipakai buat kulit berminyak seperti aku bentar ya guys aku mau bilas wajah aku dulu bye nah ini dia guys hasilnya menurut aku setelah aku bilas menggunakan air benar wajah aku jadi tambah lembab tapi waktu aku kelupas masker aku itu tadi aku ngerasa kulit aku lebih berminyak gitu guys ya lumayan berminyak gitu tadi waktu aku setelah kelupas sebelum aku bilas itu guys tapi setelah aku bilas jadinya jadinya emang lebih kenyal gitu tambah tambah lembab bukan berminyak guys lembab jadi menurut aku masker ini lebih cocok untuk kulit yang kering dan normal kalau berminyak seperti aku mungkin bukan gak cocok ya guys ya aku ngerasanya kurang serak gitu guys belum tentu di kalian yang dengan kulit wajah berminyak hasilnya seperti aku itu saja video dari aku semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa tonton terus video aku selanjutnya dan sebelum-sebelumnya guys ya jangan lupa like, comment dan subscribe video aku bye